Halo teman-teman semua, gimana kabarnya? Semoga selalu sihat ya. Amin. Eh, kita mau bahas apa ini? Udah, langsung aja deh. Kita awali audio book sejarah Kaabah juga dari bagian satu ya. Oke deh. Eh, tapi jangan lupa subscribe, like, and share ya. Semoga bermanfaat untuk banyak orang. Selamat mendengarkan. Bismillahirrahmanirrahim. Sejarawan sering menyebutkan beberapa kisah tentang sejarah Kaabah yang telah dimulai sebelum masa Nabi Ibrahim dan Ismail alaihi salam. Namun, sebagian dari kisah yang mereka kutip itu terlalu menghayal. Bahkan, terkadang antara satu kisah dengan kisah yang lain saling bertentangan dan tidak sesuai dengan kisah yang ada dalam kitab-kitab Samawi sehingga sulit diterima kebenarannya. Hanya saja ketika kami fokus mengkaji sejarah Kaabah yang nganggung ini, kami merasa tidak masalah untuk mengangkat sedikit dari riwayat-riwayat yang kebanyakan termaktub dalam buku-buku secara klasik tersebut. Alasan kami adalah karena riwayat-riwayat tersebut sudah menjadi bagian dari sejarah itu sendiri. Itu semua merupakan bagian dari perhatian membaca di masanya. Yang penting untuk didiskusikan dan dianggap sebagai metodologi sejarah. Di antara sejarawan masa lalu, ada yang mengatakan bahwa yang pertama membangun Kaabah adalah malaikat, tepatnya sebelum bumi diciptakan. Ada juga yang mengatakan bahwa yang pertama membangun Kaabah adalah Nabi Adam AS, sampai masa anaknya shit. Tetapi, kisah ini sama sekali tidak berdasar. Bukti sejarah menegaskan bahwa sebelum kedatangan Nabi Ibrahim dan Ismail AS, Mekah adalah daerah tandus yang tidak berpenghuni. Bahkan, tidak ada sarana dan fasilitas yang mendukung keberlangsungan hidup manusia. Para sejarawan yang berdapat bahwa yang pertama kali membangun Kaabah adalah malaikat, beralasan pada saat Allah berfirman, Sesungguhnya, aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi. Mereka berkata, Mengapa engkau hendak menjadikan khalifah di muka? Di bumi itu, orang yang akan membuat kerusakan madanya dan menumbahkan darah. Padahal, kami senantiasa bertasbih dengan memuji engkau dan menunjukkan kau. Allah murka pada para malaikat dan dia berpaling. Akhirnya, para malaikat lari menuju Arshi. Mereka menengadah sambil memohon ampun karena takut akan murka Allah. Lalu, para malaikat tawaf mengelilingi Arshi sebanyak tujuh kali. Seperti tawafnya zaman haji di Kaabah saat ini. Sambil bertawaf, mereka menyeru, Ya Allah, kami datang menyambut panggilanmu. Kami datang memohon ampunanmu. Kami memohon ampun dan bertobat kepadamu. Melihat itu, kemudian Allah menurunkan rahmatnya dan membuat sebuah rumah di bawah Arshi, yaitu Al-Baitul Ma'mur. Kemudian, Allah berfirman pada para malaikat, Tawaflah kamu mengelilingi rumah ini dan tinggalkanlah Arshi. Akhirnya, mereka tawaf di Al-Baitul Ma'mur. Dan itu dirasa lebih mudah oleh mereka daripada tawaf mengelilingi Arshi. Selanjutnya, menurut sejarawan, Allah memerintahkan para malaikat yang ada di bumi untuk membangun sebuah bangunan yang serupa dengan Al-Baitul Ma'mur. Kemudian, Allah memerintahkan para malaikat di bumi agar tawaf mengelilingi bangunan tersebut sebagaimana tawafnya para malaikat di langit mengelilingi Al-Baitul Ma'mur. Dari kisah ini dapat disimpulkan bahwa para malaikat di bumi sudah membangun Kaabah, dan melakukan ibadah haji 2000 tahun sebelum Nabi Adam diciptakan. Oleh karena itu, ketika Nabi Adam melaksanakan ibadah haji di Kaabah, para malaikat berkata, Semoga haji memabrur, wahai Adam. Kami telah melakukannya 2000 tahun sebelum engkau diciptakan. Ibnu Fadlillah Al-Umari dalam bukunya, Masyaliq Al-Abshor, mengutip riwayat dari Abdullah bin Amru bin Alsh, yang menyatakan bahwa InsyaAllah menciptakan Kaabah 2000 tahun sebelum bumi diciptakan. Al-Umari menyandarkan riwayat ini pada mujahid Qultadah dan As-Sudi. Al-Umari juga meriwayatkan bahwa Qultadah berkata, Pernah digisakan pada kami bahwa Kaabah turun dari langit bersama Nabi Adam. Kemudian Allah berfirman, Ketika rumahku turun bersamamu, maka bertuaflah mengelilinginya, sebagaimana para malaikat mempelilingi arishiku. Maka Nabi Adam pun bertuaf mengelilinginya. Demikian juga orang-orang mu'min yang hidup setelahnya, hingga saat terjadi bencana al-fufan, banjir di masa Nabi Nuh A.S. Allah mengangkat Kaabah kembali ke langit, agar tidak dicemari dosa menutup bumi. Saat itu Kaabah dimuliakan di langit. Nabi Ibrahim kemudian menelusuri jejaknya, dan membangun Kaabah yang habaru. Tapi dengan fondasi dari Kaabah yang lama. Atok bin Abi Rabbah berkata, Ketika Adam al-Azala merasa resmihan, ia berangkat menuju Mekah. Ia menembuh pada jalanan itu sambil berkeluh kesah pada Allah. Ketika ia tiba di Mekah, Allah menerunkan sebuah permata dari surutnya. Tepatnya di tempat Kaabah saat ini, orang-orang pun tawaf mengelilinginya. Hingga saat terjadi peristiwa atufan, Allah mengangkat permata itu. Setelah itu, Allah mengutus Nabi Ibrahim untuk membangunnya kembali. Inilah makna dari firman Allah yang artinya, Dan ingatlah, Ketika kami tempatkan Ibrahim di tempat Maidunullah, dan mengatakan, Janganlah engkau mempersekutukan aku dengan apapun, dan sucikanlah rumahku bagi orang-orang yang tawaf, dan orang yang beribadah, dan orang yang merupuk dan disujud. Abu al-Walid al-Azraqi, meriwayatkan dari Ali bin Hussein bin Ali bin Abi Talib, Sesungguhnya, suatu ketika, Allah mengutus para malaikatnya, Jadikanlah untukku sebuah bangunan di bumi yang bentuknya menyerupai al-Baitul Ma'amur, dan memiliki nilai seperti dia pula. Kemudian, Allah memerintahkan semua yang ada di bumi, dari kalangan malaikat untuk tawaf di rumah itu, sebagaimana penduduk langit juga bertawaf di al-Baitul Ma'amur. Abu al-Walid berkata, Dan peristiwa itu terjadi sebelum Adam diciptakan. Dalam riwayat lain, disebutkan bahwa Nabi Adam adalah orang pertama yang membangun Ka'bah. Seperti riwayat Ibnu Luhai'ah yang mengatakan bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, Allah pernah mengutus Jibril untuk menyampaikan wahyu pada Adam dan Hawa. Sembari menunjukkan lokasi, maka Jibril menyampaikan wahyu itu pada keduanya. Isi dari wahyu itu adalah, Dirikanlah untukku sebuah bangunan. Seketika Nabi Adam pun menggali tanah dan Hawa memindahkan tanah kalian tersebut. Nabi Adam terus menggali sampai akhirnya keluar air dan terdengar seruan dari bawah. Cukup, wahai Adam. Setelah bangunan itu jadi, Allah memerintahkan Nabi Adam dan Hawa untuk melakukan to'af. Dan dia berfirman, Engkau adalah manusia yang pertama dan ini adalah bangunan yang pertama. Lalu, seiring bergantinya waktu, sampailah masa Ibrahim yang kemudian meninggikan fondasi Ka'bah. Ibnu Putaibah dalam kitabnya Al-Ma'rif menyebutkan bahwa orang pertama yang membangun Ka'bah adalah Syids bin Adam. Dia menuturkan, Syids adalah putra Nabi Adam yang paling mulia, paling utama dan paling dicintai Nabi Adam. Dia adalah menerus dan mengganti bapaknya. Dia adalah bapak seluruh manusia karena seluruh nasab berasal darinya. Dia membangun Ka'bah dari tanah dan batu, tepat di lokasi menetapnya Nabi Adam setelah diturunkan Allah dari surga. Al-Umari juga meriwayatkan, ada yang berkata bahwa Nabi Adam adalah orang yang pertama kali membangun Ka'bah. Ada juga yang berkata bahwa Syids bin Adam adalah yang pertama membangunnya. Ka'bah sendiri dibangun dari permata berwarna merah. Setelah itu, Nabi Adam melakukan to'af. Namun, dari sekian riwayat yang mengisahkan tentang pembangunan Ka'bah pertama kali itu, Al-Umari tidak memastikan siapa yang sebenarnya membangun Ka'bah pertama kali sebelum Nabi Ibrahim. Apakah itu Malaikat, Nabi Adam, ataukah Syids bin Adam? Ada juga beberapa riwayat lain dari sejarawan klasik. Dan penulis memandang tidak masalah untuk menyebutkan riwayat tersebut. Seperti Al-Mas'udi yang menyebutkan bahwa ketika kaum Ad diitim Bapak Ceglik, mereka mengutus beberapa orang ke Mekah untuk meminta bantuan air. Ketika itu, mereka adalah kaum yang sangat memuliakan lokasi bekas berdirinya Ka'bah. Namun, Ka'bah saat itu belum dibangun oleh Ibrahim alai Salar, dan lokasinya hanya berupa tanah tinggi yang berwarna merah. Berbagai riwayat lain menyebutkan bahwa Dahulu, tempat berdirinya Ka'bah pertama kali itu adalah tempat beribadahnya kaum Al-Malik yang sudah musnah sebelum datangnya Ibrahim ke Hijaz. Tempat itu disucikan sehingga orang Mesir kuno menyebut Hijaz dengan Al-Bilad Al-Muqad Dasah atau negeri yang suci. Sebelum Ka'bah berdiri, sebagian Nabi memiliki rumah khusus untuk beribadah yang disebut Baitullah. Nabi Nuh contohnya. Ia memiliki beberapa Baitullah yang kemudian dipakai juga oleh Ibrahim. Ibrahim sendiri di negerinya ia memiliki Baitullah. Tapi, berbeda dengan Baitullah-Baitullah sebelumnya, Ka'bah adalah Baitullah pertama yang dibangun untuk beribadah seluruh manusia pada Allah yang Maha Esa. Demikian audiobook Sejarah Ka'bah pada episode kali ini, teman-teman. Jangan lewatkan episode berikutnya tentang Selamat menikmati. 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 Selamat menikmati.